Hati-hati, polsek, kakar kan? Sungai Bedadung untuk mencari keberadaan korban dengan dibantu tim SAR. Korban yang juga masih duduk di bangku kelas 3 siswi SMP As-Salafi itu dinyatakan hilang ketika sedang membuang sampah di Sungai Bedadung bersama rekan sepondoknya. Korban yang saat itu mengabadikan foto, tiba-tiba melihat temannya tercebur ke sungai dan langsung memberikan pertolongan. Naas, ketika menolong rekannya itulah, korban justru juga terbawa arus sungai yang cukup deras. Dekan korban Ainun, 16 tahun, berhasil diselamatkan warga. Sedangkan korban Siti Nurhalisa hingga kini tidak diketahui nasibnya. Hingga kini aparat kepolisian Polsek Balung bersama tim SAR dan warga masih melakukan penyisiran sungai Bedadung hingga ke muara sungai kawasan Laut Selatan pesisir Pantai Puger. untuk mencari keberadaan korban. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan.